Pertolak dari Jakarta pada Kamis 5 Maret, Wakil Presiden Maruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Institut Ilmu Al-Quran atau IEQ Jakarta yang berlokasi di Tangerang Selatan. Sebelum memberikan pengarahan, Wapres Ma'ruf dikalungkan sorban oleh Ketua Yayasan IEQ Ruli Hairul sebagai apresiasi atas peran Wapres sebagai penasihat IEQ Jakarta. Pada sambutannya, Wapres Ma'ruf menyebut dengan adanya gedung baru dan status IEQ sebagai institut khusus perempuan, diakini dapat melahirkan tokoh-tokoh perempuan dengan SDM unggul yang dibutuhkan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Yakin bahwa IEQ ini akan melahirkan orang-orang, tokoh-tokoh, bahkan tokoh perempuan, perempuan yang akan menjadi selain mutafakkihat tetapi juga muslihat. Orang-orang yang akan melakukan perbaikan-perbaikan di segala segi. Acara kemudian dilanjutkan dengan peresmian tiga gedung baru IEQ yang ditandai dengan menandatangani prasasti peresmian dan menekan sirine oleh Wapres Ma'ruf Amin bersama Rektor IEQ, Ketua Umum Yayasan IEQ, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait, Sementeri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ida Volzia, Wali Kota Tangerang, Selatan Airin. Setelah itu Wapres meninjau gedung asrama tiga lantai berkapasitas 256 orang dengan 64 kamar yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pasca kebakaran yang terjadi pada 13 Oktober 2018 selalu. Dari Tangerang, Selatan, Kuntum, Riswan, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih telah menonton!